Intro Terungkap anggota BTS dengan kredit penulisan lagu untuk setiap lagu B Dalam sebuah laporan baru yang meninjau lagu-lagu yang akan datang untuk disiarkan KBS telah mengungkapkan anggota BTS mana yang dikreditkan sebagai penulis lagu di semua lagu B Yang pertama, Life Goes On Life Goes On ditulis bersama oleh RM, Suga, dan J-Hope Penulis lagu lain yang mengerjakan lagu itu termasuk P-Doc, Root, Chris James, dan Antonina Armato P-Doc adalah produser internal untuk Big Hit Entertainment Sementara itu, Root adalah penyanyi penulis lagu Jerman Sementara Antonina Armato adalah penulis lagu Amerika yang juga mendapat kredit di On BTS Yang kedua, Fly To My Room Fly To My Room juga ditulis bersama oleh RM, Suga, dan J-Hope Penulis lagu lain yang mengerjakan lagu tersebut termasuk Cosmos Midnight dan Jovevy Griffith Cosmos Midnight adalah duo musik elektronik Australia dan Jovemy Griffith adalah duo akustik life of Dylan Yang ketiga, Blue and Grey Blue and Grey ditulis bersama oleh V, Suga, RM, dan J-Hope Penulisan lagu lain yang mengerjakan lagu ini termasuk Jisoo Park, Levy, His Noise, dan Metaphor His Noise adalah produser in-house Big Hit Entertainment lainnya Jisoo Park lebih dikenal sebagai Niff Penyanyi penulis lagu Amerika Korea yang populer Levy, penyanyi dan teman V, juga dikenal sebagai Jin Sang Hyuk Yang keempat, Skit Tidak ada kredit penulisan atau komposisi khusus untuk skit dari B Yang kelima, Telepathy Telepathy ditulis bersama oleh Suga, RM, dan Jungkook Penulis lagu lain yang mengerjakan lagu itu termasuk Skit dan His Noise Keduanya adalah produser in-house untuk Big Hit Entertainment Yang keenam, This Is This Is ditulis bersama oleh J-Hope, RM, Suga, dan J-Meet Penulis lagu lain yang mengerjakan lagu tersebut termasuk Evan Jackson Rosenberg, GHS T-Lock, T-Doc, dan Randy Rinyon Evan Jackson Rosenberg adalah anggota dua produksi R&B America, Brass Tracks Yang diketahui pernah bekerja dengan gitaris Randy Rinyon sebelumnya GHS T-Lock adalah produser internal lainnya untuk Big Hit Entertainment Yang ketujuh, Stay Stay ditulis bersama oleh Jungkook, RM, dan Jin Penulis lagu lain yang mengerjakan lagu tersebut termasuk R-Stone seorang DJ Belarusia Yang kedelapan, Dynamite Seperti yang mungkin Anda sudah ketahui, tidak ada anggota yang dikreditkan pada lagu BTS yang sepenuhnya berbahasa Inggris Dynamite Lagu itu ditulis oleh David Stewart dan Jessica Agombar Selain itu, ini adalah lima persamaan antara Life Goes On dan lagu BTS sebelumnya Yang mungkin tidak Anda perhatikan Di hampir setiap comeback hingga saat ini, BTS telah memasukkan agukan ke video musik atau konser sebelumnya Fans kembali menyadari, untuk comeback BTS Life Goes On dan sepertinya kesenangan kami dengan Hwayang Yon Hwa akan terus berlanjut Yang pertama, Duduk di Sofa Seperti kebanyakan grup K-pop, selalu ada saat-saat di mana semua member duduk bersama untuk foto grup BTS bagaimanapun tampaknya menyukai sofa selama bertahun-tahun Yang kedua, Topi RM Meskipun belum dikonfirmasi untuk menjadi topi yang sama, RM tampaknya telah mengembalikan tampilan rambut cukur Benny dari era Hwayang Yon Hwa Meski terlihat sederhana, itu sangat ikonik untuk album itu Yang ketiga, estetika api unggun BTS tampaknya lebih sering berkumpul di sekitar api unggun Baik itu untuk video musik, foto konsep atau run BTS Episode mereka biasanya hangat, bahagia dan berbicara di dekat api unggun Yang keempat, konsep rumah BTS tampaknya telah merasa nyaman dengan diri mereka sendiri dan ingin membagikannya kepada dunia Arnie hadir dalam dua tahun pertama mereka, 2 Cool 4 School melalui era Dark and Wild Tahu bahwa meskipun ada beberapa elemen di sana sini, BTS pada akhirnya memiliki konsep yang sangat berbeda saat dimulai Dengan pendakian yang lambat melalui era Hwayang Yon Hwa dan Wings Tetap aman untuk mempertahankan album terbaru mereka Suasana rumah yang mencintai diri sendiri akan tetap ada 5. Ruangan J-Hope Meskipun mungkin bukan kesamaan yang paling jelas, J-Hope tampaknya merangkul warna merah dan biru belakangan ini Penggemar tidak bisa tidak melihat konsep kamarnya yang mirip dengan debut solonya Daydream Itu selalu menarik untuk melihat bagaimana mereka akan menyelinap dalam sekejap dari masa lalu Dan tetap setia pada diri mereka sendiri setiap comeback Selain panggilan balik, penggemar menyukai konsep nyaman dan tidak sabar menunggu MV Seluruh konsep BTSB Terasa begitu nyaman, ini seperti pelukan hangat Saya sangat menantikan kumpulan lagu lainnya, tulis seorang ARMY Selain itu, MV BTS Live Goes On merupakan lokasi yang sama dengan MV Ayu 8 BTS dan Ayu sama-sama memiliki syuting di lokasi yang indah yang sama Dengan dirilisnya album BTSB, hanya satu hari lagi kegembiraan berada di titik tertinggi sepanjang masa Penggemar tidak sabar untuk melihat video musik baru untuk lagu utamanya, Life Goes On Life Goes On adalah lagu penghibur yang lahir dari pengalaman pribadi BTS selama pandemi virus Ini mengakui kesulitan yang kita hadapi sambil menginspirasi harapan melalui pesan sederhana namun penting Hidup terus berjalan Di Instagram, BTS membagikan foto-foto baru di belakang layar dari MV Life Goes On diambil dari lokasi Di dalamnya, BTS berkumpul di sekitar api unggul di luar rumah liburan Beberapa penggemar menyadari bahwa mereka telah melihat rumah ini 6 bulan lalu dalam video musik Ayu untuk Egg Seugah mengerjakan Egg sebagai produser dan artis unggulan Dalam Egg, Ayu menghabiskan sebagian besar waktunya menikmati keamanan dan kesunyian yang disediakan rumah yang nyaman ini Meskipun BTS telah mendekorasi ulang interiornya agar sesuai dengan konsep mereka sendiri Penggemar masih bisa merasakan sad dengan melihat teaser Life Goes On dan memutar ulang MV Ayu Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah tidak sabar untuk menerit list dari Life Goes On? Beri komentar di bawah Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi Army Indonesia Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi